Badan Penggajian dan Penterapan Teknologi telah melakukan langkah antisipatif puncak musim hujan. Salah satunya dengan melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan sejak 14 Januari 2014 yang lalu. Unit pelaksana teknis hujan buatan BPPT Heru Widodo mengatakan pihaknya telah melakukan 9 kali penyemayan. Nasi powder sebanyak 32 ton ditebar di atas langit Jakarta dengan menggunakan pesawat Hercules. Namun Heru menilai, TMC yang diterapkan BPPT bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana belum memenuhi target. Sejauh ini penyemayan nasi powder baru 22,27 persen dari kebutuhan. Sudah melakukan 9 kali penerbangan dengan menghabiskan sekitar 34 ton. Dan kami melakukan sekarang ini masih melakukan dengan 1 buah pesawat terbang. Ini yang menurut terang bahwa kami adalah menjadi kendala namun di bagian dalam waktu minggu ini mudah-mudahan akan ditambah pesawat kami sendiri dan juga bantuan dari TNI mudah-mudahan dalam minggu ini. Jadi kami alatkan. Jadi memang sekarang ini kami kendala utama adalah jumlah perubahan kami masih terlalu sedikit sekali. Sehari kami hanya bisa melakukan 1 kali, maksimum 2 kali. Sehingga kalau kita lihat dengan adanya gangguan-gangguan cuaca yang tadi diutarakan baik dari BPPT maupun dari teman-teman dari BKG, kita kebenaran juga kalau hanya mengandalkan hanya dengan 1 pesawat. Di 2013 kami melakukan itu dengan 3 pesawat. Sehari kami bisa melakukan 5, 6, 7 kali penerbangan. Dan hasilnya memang bisa dirasakan. Namun dengan penambahan jumlah pesawat nanti, kita lebih beti dalam melakukan rekayasan suasan. Azil JPNN Jakarta